Halo guys, bersama saya lagi dalam All Right Nopal Channel Apa sudah berlaku sahabat semua Datu Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita pula yang difitnah kononnya Datu Seri melindungi adun-adun dari sahabat yang dikaitkan dengan pendedahan oleh pemberi maklumat Kononnya ada melibatkan rasuah di kalangan ahli Dewa Rendangan Negeri Namun apa yang membingungkan kita sahabat semua Orang yang cuba untuk membuat pembengkaran ini bersama dengan pemberi maklumat ini disiasat Karena dikatakan mereka menjadi dalang di dalam penyebaran fitnah-fitnah berita-berita yang tidak benar dan sebagainya Jadi sehingga itu Parti Keadilan Sabah ya Pemimpin-pemimpin di Sabah telah membuat satu laporan polis ya terhadap fitnah ya Yang cuba mengaitkan Perdana Menteri kita Jadi saya ingin membawakan anda dalam satu sidang media ya berkaitan dengan isu ini Jadi tanpa membuang masa sahabat semua Ayo kita bersama-sama untuk menonton video ini Boleh mula Salam-salam Malaysia Madani Salam Sabah Maju Jaya Lebih dahulu Saya Beto Galim Cik Razif dan Cik Kifrit Terima kasih kepada pihak media yang Yang datang pada petang ini untuk visi bersama dengan pimpinan PKR Negeri Sabah Dan ini merupakan visi yang berjadual lah Selanjutnya kita buat mingguan kalau tidak halangan Sehari ini tiba masanya kita buat semula visi di sini Dan kita telah edarkan satu salingan kepada anda Apa yang perlu kami jelaskan akan kami terangkan pada pagi ini So, untuk tidak membuang masa saya bersyukur dengan Cik Razif Ketua Benerangan Kedilan Pusat Ketua Benerangan Kedilan Sabah Untuk memberi taklimat dan Isi di daripada Silahkan Baik Terima kasih buat rakan-rakan media yang hadir pada hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat Seperti biasa ini merupakan sidang media mingguan Kedilan Sabah Bersama saya pada hari ini Datuk Peto Galim Yang merupakan timbalan Pengurusi Kedilan Sabah Yang juga Ketua Cabang Kedilan Semanggar Dan juga Saudara Fikri Gobert Pengarah Komunikasi Angkatan Muda Kedilan Sabah Jadi pada hari ini kita akan membawa beberapa isu Yang pertama berkenan dengan Sidang media kita yang Kurang sebulan lalu Berkenaan dengan isu Judi online Yang mana Sesuai daripada penendahan Nampakan Pusat daftar dan tambah nilai judi online Yang memimpangkan di Sabah Kedilan Sabah mengambut baik Tindakan tegas yang dibuat pihak berkuasa Di beberapa kawasan Bagi menutup pengoperasian Remis haram ini Kita sedia maklum tindakan pihak polis dan Sabah elektrisiti Memotong bekalan elektrik di 17 17 premis Yang menjalankan kegiatan perjudian di penampang baru-baru ini Dan sebelum itu beberapa tindakan turut dibuat pihak polis di Tawau Ini membuktikan Setiap kawasan mempunyai banyak pusat judi online Dan ini tidak termasuk yang dibuat di kawasan kampung Kita tengok sekarang ini kawasan kampung Di warung-warung kecil Ketika dia runcit pun ada sudah beroperasi Walaubagaimanapun Kita masih mengharapkan kerjasama semua pihak Terutama sekali orang awam Penduduk setempat kawasan yang mempunyai premis judi ini Untuk melaporkan kepada pihak berkuasa Dan jika laporan telah dibuat oleh orang awam Namun masih tidak ada tindakan Sebarang tindakan daripada pihak berkuasa Kita minta untuk sampaikan kepada kita Untuk kita ambil tindakan selanjutnya Baik itu soal judi online Yang kedua keadilan Sabah Telah mengambil keputusan Akan membuat laporan polis Berhubung fitnah yang menuduh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Cuba melindungi dan menutup laporan rasuah Terhadap beberapa ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sabah Kenyataan palsu ini dibuat di beberapa laman TikTok dan Facebook Yang telah dikenal pasti Kita ada link dia Dan kita ada screenshot Untuk kita serahkan kepada pihak polis Dalam laporan ini Pemfitnah terus menyatakan Perdana Menteri melindungi beberapa adun Yang dikaitkan dengan rasuah Dan salah guna kuasa Kerana ingin berunding Dan meminta kerusi adun Lebih banyak Untuk ditandungi pekatan harapan Pada peliharaan negeri akan datang Laporan ini jelas Satu fitnah jahat Terhadap Perdana Menteri yang dikenali sebagai penentang rasuah Dan juga salah guna kuasa Kita juga maklum ada pihak mendesak Perdana Menteri Untuk menekan surun jaya pejukan rasuah Malaysia SPRM Segera menahan dan menyiasat individu terbabit Sebagai makluman Bukan sahaja menghalang siasatan Malah Kita mendesak SPRM Menggunakan kuasa Perdana Menteri Mendesak SPRM juga Merupakan salah satu jenis salah guna kuasa Dan ini jelas Campur tangan juga Dan saya yakin Perdana Menteri tidak akan Melakukan campur tangan itu Oleh itu lebih baik kita memberi ruang Pada SPRM Bagi saya kita beri ruang Seluas-luasnya kepada SPRM Mereka menggunakan kuasa mereka Untuk menjalankan siasatan Dan kita pun dapat maklumat bahwa beberapa Mereka yang dituduh itu pun Dan juga yang menuduh itu pun Sudah dipanggil oleh SPRM Bibi kita memberi ruang kepada SPRM Untuk menjalankan siasatan dengan bebas Tanpa campur tangan Dan memastikan Tata kelola pihak dalam agensi Tidak diganggu-gugat Perdana Menteri tidak Campur tangan dalam siasatan ini Dan akan memberikan ruang kepada SPRM Untuk bergerak bebas Menjalankan siasatan Jadi melalui kenyataan ini Saya ingin ulang semula Tentang beberapa pihak Yang cuba mendesak Perdana Menteri Selain daripada menuduh Ada pihak sebelah pihak Menuduh Perdana Menteri Cuba menghalang siasatan Sebab kononnya Untuk gunakan ruang itu Mendapat kerusi lebih Dan ini jelas satu fitnah Satu pihak lagi pula Menyatakan Untuk mendesak Perdana Menteri Supaya menekan SPRM Melakukan siasatan segera Dan menahan Individu-individu terpabil Saya yakin Perdana Menteri kita Tidak akan Campur tangan dalam isu ini Dan akan memberikan Ruang yang luas kepada SPRM Jadi itu kenyataan kami Pada minggu ini Dan sekarang ini Kita buka kepada Pertanyaan Ada sebuah pertanyaan Ada soalan? Yang itu judi online Sir Do you think Perkulis should be more Huffer Like Restoran Ya Bagi kita Itu tindakan awal lah Cuma Bila kita Selidik beberapa Berita-berita yang lama pun Kita tengok Ada pegawai-pegawai Polis pun turut ditahan Karena Dikatakan Menerima uang Untuk melindungi Premis-premis ini Dan kita berharap Perkara ini Tidak berlaku Di kawasan lain lah Cuma kita berharap Pihak buku kawasan Lebih keras Walaubagaimanapun Semua pun Terpulang kepada Orang awam juga Yang perlu mengadu Kalau premis ini Wujud Sebab kalau orang awam pun Masih berdiam diri Saya rasa Premis-premis ini pun Bebas menjalankan Perniagaan haram Dorang Ada apa-apa soalan lain Macam hari ini Santai sikit Berkenan dengan pelindungan ini Bagi kita Jelas Jika ada satu Individu Sama ada dia Pegawai kerajaan Swasta Atau Mana-mana pihak Yang Relah untuk Memukarkan Mungkin dia ada bukti Ataupun dia sebagai saksi apa Dia menendahkan maklumat ini Kepada pihak berkuasa Dia berhak Untuk mendapat perlindungan Berhak Diberi perlindungan Oleh pihak berkuasa Cuma Dalam kes ini Kita lihat Pemberi maklumat itu pula Adalah seorang Yang memberi rasuah Jadi sesuatu bagi kita Pemberi rasuah ini Tidak Berhak mendapat Pelindungan Waktunya diambil Tindakan Di wilayah What is the Salopika stand Against corruption Stand kita masih sama Dan kita Sebab itulah Kita bagitahu Kita membuka Ruang seluas-luasnya Pada SPRN Kita tidak akan Menganggu Dan kita berharap Kalau pendidikan itu benar SPRN perlu ambil Tindakan Dan Perlu diingat Baru-baru ini Penginan Kerjaan negeri Tertinggi Sabah pun Telah mengeluarkan Penyataan Dan penyataan itu Jelas Dan diulang balik Penyataan itu Di DUD Baru-baru Dimana Bapak Menteri Menyerahkan sepenuhnya Kalau ini Kepada pihak berkuasa Biar pihak berkuasa Membuat siasatan Secara bebas Secara telus Walaupun secepat Yang mungkin So I think Benda ini banyak Sudah di Perkatakan Dibincang dalam media Stand kita Adalah Konsisten Kita menentang Tindakan Ataupun Perangai Ataupun Whatever Action Yang Menjurus Kepada Raswa Berbalik Kepada Soalan tadi Kalau kita Lihat Whistleblower itu Kali ini Stand kerajaan Dan stand Pembangkang Saya rasa sama Sebab Ketua Pembangkang Parlimen pun Hamzah Zainuddin Menyatakan Bahawa Whistleblower ini Macam ada Udang di sebalik batu Jadi Beliau sendiri Tidak yakin Dan kita pun Nampak Benda itu Sama Jadi Saya rasa SPRM Tidak akan mendapat Tekanan mana-mana Pihak lah Sama ada Pembangkang Maupun kerajaan Saya rasa SPRM Boleh jalan Ketsiasatan Dengan Lebih terbuka Boleh Boleh Silahkan So Sama-sama Sama-sama So ada runding dengan teman-teman pihak baik rundingan rusi di PH pada peringkat yang terakhir jadi mungkin boleh dimuktamatan sebelum hujung bulan Disember ini untuk soalan yang kedua kita belum ada official formal invitation untuk berunding dengan siapa-siapa baik dengan kumpulan-kumpulan ataupun wakil-wakil ataupun pemimpin-pimpin parti yang lain so buat masa ini kita concentrate dalam PH dan seolah-olah balik mungkin akan rundingan akan berakhir pada penghujung bulan Disember ok kita tidak ada official invitation daripada parti selain daripada PH so kalau begitu kenyataannya kita belum ada official chief negotiation tetapi di dalam PH itu sendiri kita sudah melanti ketua-ketua perunding apa yang kamu menangkannya akan datang ada official ayah kamu menangkannya mungkin mungkin minggu lalu minggu 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 segera segera minggu karena semua orang berbicara tentang itu jadi untuk saya kapan yang terbaik minggu minggu itu sebelum minggu atau lebih awal dari itu Bagaimana cara mempunyai posisi anda untuk membaiki kesempatan dan komunitas anda? Sekarang kita berbicara tentang PH Nego, saya pemerintah di PKR. Dan untuk PKR juga, Dato' Peto merupakan pengarah pilihan raya Bagaimana cara mempunyai kesempatan? Tentu saja, mungkin kita tidak mendengar ini Unofficial Nego, ya Tetapi bukan sampai kepada setiap tempat yang kita nego Jadi cerita-cerita pada ekopi, biasalah So, official Ngo So, dimana kamu mempunyai tanding, berapa banyak kamu mempunyai tanding Itu biasa lah, isi normal Tapi official Ngo Okay Sudah kan official Ngo? No, belum So, dia cuma jumpa kita orang Dimana kamu suka tanding lah? Kira macam baru merisik lah Baru merisik lah Dan biasalah kami pun jual mahal juga Okay Ada lagi soalan? Boleh soalan, across the board Boleh soalan Boleh soalan, ada orang-orang yang menggunakan Of course, setiap parti mengharapkan Ada penyertaan wanita yang bertara Dan kita nampak di penyertaan wanita di PKR pun agak terbatas buat masa ini So, of course, yes Kita akan melihat kemungkinan itu Dan kita ada cadangan juga meletakkan Muka muka baru dan muka wanita Dalam pilihan raya Itu bergantung pada berapa jumlah yang Kita dapat dan kita yakin ada kekuatan kita lah Okay Alright, so itu dia Sidang media PKR Sabah Sabah semua Khususnya Melibatkan laporan polis ya Terhadap fitnah yang dibuat oleh setengah individu Yang mengatakan kononnya Datu Sri Anwar Ibrahim Perdana Menteri kita melindungi adun-adun Sabah Yang dikatakan terbabit dalam rasuah Di Sabah ini Jadi apapun Sabah semua Kita harapkan tindakan tegas diambil kepada individu-individu Yang menyebarkan fitnah dan juga Memburukan reputasi image perdana Menteri kita terbaik Jadi sampai disini saja Sekiranya Nama memberikan sebarang komen Pandangan yang anda berikan di dalam ruangan komen Tapi ingat komen dengan cara berhema Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri Dan seperti biasa pribahasa mengatakan Tak apapun kangkap 2 tahun keinginan Dalam bahasa mulanya Tepuk dadah tanya selera Sekiannya daripada Orang Nopo Channel Kita berjumpa lagi Bye-bye 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 Bye-bye